Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta workshop Pit Prapi di sesi hair transplant pada pagi hari ini. Terima kasih kepada para peserta, teman sejawat, senior yang ada di ruangan virtual ini. Dan terima kasih juga atas atensi dan waktu yang diberikan dalam mengikuti workshop ini. Memang agak sedikit aneh kita memulai workshop secara virtual kemudian dilakukan secara daring seperti ini. Agak lebih sulit untuk mengerjakan atau menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan karena metodenya seharusnya workshop. Jadi kita lebih banyak berlatih. Tetapi saya berusaha untuk membawa teman-teman sejauh sekalian untuk masuk ke dalam ruangan operasi atau ruangan tindakan virtual dan menunjukkan apa saja yang biasanya saya kerjakan dalam mengerjakan hair transplant. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Indri Awia. Saya adalah salah satu staff di Buda Plastik FKW RSCM yang saat ini berada di divisi genital yang eksternal dan juga divisi estetik. Kurang lebih tiga tahun mendalami hair transplant, saya lebih banyak berfokus dalam mengerjakan FUE, tetapi pernah juga mengerjakan FUT dan akan ada beberapa contoh video yang akan saya tayangkan juga bagaimana FUT dikerjakan di luar, di tempat saya belajar. Sebagai pendahuluan terhadap perkembangan dari hair transplant dimulai pada abad ke-19 di mana untuk mengurangi kebotakan digunakanlah scalp flap. Scalp flap itu dikerjakan untuk mengurangi daerah yang kebotakan di eksisi, kemudian scalp dengan rambut yang masih baik itu di advance. Kemudian tahun 1930 muncul atau mulai berkembang punch graph di mana dikembangkan oleh dokter di Jepang dan ini adalah asal mula ditemukannya metode FUE. Biasanya diberikan pada daerah scalp pada saat itu. Kemudian tahun 1950 muncul suatu teori orange trace donor dominance di mana di sini dikatakan bahwa rambut yang dipindahkan pada suatu daerah resipien akan memiliki sifat sebagaimana rambut itu tumbuh di tempat donornya. Jadi kalau misalnya dari rambut di daerah kepala maka dia akan terus tumbuh berkembang dan akan sangat dipengaruhi oleh hormon. Kemudian tahun 1994 Limur menemukan linear donor strip excision yang di mana ini dikenal sebagai FUT. Memang seperti ini dalam timeline ini FUE lebih dulu ditemukan dibandingkan FUT. Tetapi dalam perkembangannya semakin lama karena kekurangan dari FUT itu meninggalkan skar kemudian juga ada rasa tertarik bagi pasien, sakit kepala, gara-gara tarikan itu karena kontraksi sekunder saat penyembuhan luka maka saat ini FUE lebih populer. Nah ini adalah contoh saya ambil dari buku bagaimana suatu donor FUT diambil kemudian benar-benar diletakkan di daerah oksipital tetapi kita juga harus meninggalkan daerah yang berambut di bagian kaudalnya gitu. Dan kemudian dijahit sehingga nantinya akan meninggalkan skar. Kemudian satu strip rambut ini akan diolah di meja operasi di tempat yang lain tidak dengan pasien. Pasien sudah bisa makan, kemudian bisa beristirahat sampai akhirnya kita selesai mengolah dari rambut yang ada di dalam strip ini. Nah kemudian ini adalah FUE diambil dengan menggunakan alat puncher bisa manual, bisa juga terhubung dengan mesin rotator atau mesin bor gitu. Nah kemudian diambil unit-unit dari rambut tersebut di mana terdiri dari rambut, kelenjar kemudian juga terdiri dari soft tissue yang melindungi dari rambut tersebut. Nah apa sih plus minus dari FUE dan FUT itu? Kenapa lebih prefer pada FUE? Kenapa lebih prefer pada FUT? Nah biasanya kalau FUE itu pasiennya harus memiliki rambut yang sangat pendek. Jadi kalau misalnya ingin mengambil daerah donor di daerah oksipital, temporal maka rambut pada bagian tersebut benar-benar harus dipotong pendek. Nah yang pernah saya kerjakan yang sangat baik ketika harus masuk ke dalam alat puncher tersebut ketika mau mengambil atau membuat suatu unit follicle rambut itu kira-kira 0,2 atau 0,3. Jadi sangat pendek sisa rambutnya. Agar rambut yang ada itu tidak menyangkut pada bornya atau ada yang patah kemudian jadi sumbatan di situ dan akan mempengaruhi untuk pengambilan unit-unit berikutnya. Kemudian bisa juga dikerjakan pada pasien yang muda dengan area donor yang kecil atau sangat sedikit untuk bisa diambil daerah donornya. Dan pasien sangat terganggu dengan tension daerah kepala karena kalau misalnya dengan strip pasti akan ada tarikan kemudian juga rasa yang tidak enak seperti sakit kepala bahkan gitu kecenderungan dari pasien-pasien yang mengalami kontraktor sekundur yang sangat kuat atau tinggi pada penyembuhan daerah donornya. Kemudian bisa juga FUE itu digunakan untuk mentransplant daerah SCAR garis lurus yang merupakan area donor dari FUT. Jadi ada daerah kebotakan, garis gitu karena SCAR itu juga bisa digunakan metode FUE. Nah kemudian untuk teknik strip atau FUT itu satu sesi itu bisa mengambil 2.500 follicular unit dalam sekali pengambilan. Dan biasanya ini dikerjakan pada pasien yang tidak ingin dilakukan pencukuran pada daerah donornya mungkin karena harus bekerja atau harus bertemu dengan orang dan dia tidak merasa nyaman ketika rambutnya harus dibotakan lah. Jadi dicukur sampai 0,2 atau 0,3 milimeter. Nah ini adalah alat yang biasa kami gunakan. Ada suntikan untuk diberikannya to mesens sebaik pada daerah donor ataupun daerah resipien. Kemudian ada suntikan ini juga biasanya kita berikan PHKin untuk melakukan blok baik di supraorbita untuk daerah resipien. Kemudian daerah blok oksipital untuk mengambil sebagai daerah donornya. Kemudian ini adalah satu alat pancer biasanya kita sebut dan terhubung dengan rotator atau mesin bur gitu sehingga ketika mesinnya dinyalakan maka pancer yang ada di ujung ini akan berputar. Ukuran dari pancer ini bermacam-macam tergantung dari shaft rambut yang ada biasa digunakan adalah 0,9 milimeter. Mungkin ada yang berpendapat bahwa 1 milimeter itu lebih baik karena soft tissue yang diambil lebih banyak. Benar semakin banyak soft tissue-nya kemungkinan graf itu untuk take juga akan semakin besar. Tetapi scar-nya tampak cenderung lebih dominan gitu ketika kita menggunakan pancer yang 1 milimeter. Kemudian kadang-kadang saya juga menggunakan ukuran 0,8 milimeter karena shaft rambut dari pasien itu tidak terlalu tebal sehingga ketika digunakan 0,9 milimeter jadinya lubangnya terlalu besar untuk ukurannya sehingga antara rambut yang satu dengan yang lainnya itu jadi scar-nya semakin dekat gitu jadi semakin cenderung untuk terbentuknya scar gitu jadi saya memilih untuk 0,8 dan ukuran-ukuran ini bisa kita sesuaikan dengan pancer untuk menempelkan atau meletakkan graf dari rambut tersebut. Ukurannya juga bermacam-macam ini yang biasa digunakan oleh teman-teman di Korea jadi mereka menggunakan pancer ini untuk memudahkan dalam mengimplantasi rambut jadi implanternya. Nah ini adalah pincet yang sangat halus jadi seperti pincet mikro tetapi bentuknya ujungnya sedikit bengkok gitu sekitar 45 derajat untuk memasukkan rambut-rambut atau follicle unit yang sudah terharvesting ke dalam implanter ini dan kemudian dalam mengekstraksi rambut atau follicle unit yang ada di kepala ketika sudah dilakukan pengambilan gitu kemudian kita mau cabut follicle unitnya maka kita menggunakan pincet yang lebih besar jadi kalau menggunakan yang halus ini biasanya akan lebih sulit untuk mengambilnya tetapi dengan pincet yang lebih tebal ujungnya itu akan lebih sangat memudahkan kadang-kadang pada rambut yang sangat halus dengan menggunakan pincet anatomis biasa pun itu juga lebih mudah menggunakannya kemudian seperti biasa ada NACL betadine untuk melakukan asepsis dan asepsis nantinya buat pasien dan juga operator nah kemudian dalam memposisikan pasien sebenarnya di Korea itu saya melihat bahwa mereka mendesain suatu tempat atau suatu kursi yang bisa digunakan atau memang khusus untuk hair transplant dimana disini adalah bantalan untuk meletakkan kepalanya kemudian ketika jadi pasien agak menunduk dan daerah dahinya menempel di bantalan ini dia bisa sambil nonton di iPad gitu sambil nonton YouTube dan seterusnya jadi benar-benar bisa menikmati atau gak bosen gitu ketika melakukan hair transplant kemudian kursi ini bisa di adjust baik tingginya kemudian sandarannya juga bisa dimajukan atau dimundurkan sesuai dengan posisi yang nyaman untuk pasien dan juga untuk operator tetapi yang saya lihat di Pakistan justru dia lebih lebih tradisional lagi gitu jadi tetap berada di bed tindakan kemudian pasien dalam posisi prone cuma di daerah wajah itu adalah bagian yang berlubang gitu jadi dia tetap bisa bernafas dengan nyaman namun tetap biasanya keluhan-keluhan pasien adalah tertekan di daerah dahi dan pipi kemudian dagu namun biasanya berkala kami meminta pasien untuk merubah posisi agar enggak terlalu pegel gitu selama pengerjaan jadi disini kami melaksanakan metode yang terdiri dari dua operator untuk melakukan puncher yaitu pembuatan dari follicle unit dengan menggunakan puncher dan mesin bor kemudian ada satu orang yang bekerja untuk mengambil follicle unit yang sudah diambil gitu kemudian satu lagi adalah ada orang yang akan mengambil hasil harvesting dari follicle unit tersebut kemudian nanti akan diseperasi nanti akan ada keterangan selanjutnya nah kemudian ketika harvest ini adalah contoh waktu di Korea jadi ada videonya jadi mereka hanya memotong daerah rambut yang akan di harvest gitu jadi tidak seluruhnya di dibotakan tapi hal ini memang tergantung dari serjennya sendiri apakah mau melakukannya dengan rambut yang masih panjang seperti ini karena cenderung sangat menyulitkan ketika kita mau implantasi dari follicle unit itu kemudian berbeda dengan apa yang dikerjakan di sini bahwa kami membuat rambutnya lebih motak sehingga lebih mudah untuk diambil gitu follicle unitnya ini juga ketika workshop di Korea kemudian mereka mengambil dengan jadi ini sebenarnya pinsetnya seperti gunting saya juga tidak tahu nama alatnya tetapi memang khusus jadi ketika dijepitkan tidak terlalu tidak sampai tidak dapat sampai klik jadi benar-benar ujungnya tidak menekan atau meng-crushing dari follicle unit follicle unit yang telah diharvesting kemudian ini yang kami kerjakan jadi menggunakan pancer jadi kami mengadaptasi cara-cara yang ada di Pakistan juga di Korea kemudian ini diambil dengan menggunakan pinset yang ujungnya bengkok dan sedikit tebal ini adalah FUT jadi diambil dengan sayatan yang searah dengan arah rambut kemudian ketika melakukan FUT itu jadi dari salah satu ujung dengan pin yang sama hingga ke ujung satunya kemudian ketika satu strip dari rambut itu sudah didapatkan maka strip itu akan dipotong-potong lagi menjadi suatu bagian-bagian kecil seperti ini kira-kira panjangnya sekitar 1,5-2 cm kemudian dalam tatakannya dia akan dipisah-pisahkan lagi menjadi follicle unit yang lebih kecil kurang lebih apa yang dikerjakan di Korea dan juga di Pakistan kurang lebih sama tetapi talenannya bisa dibentuk kecil dalam telapak tangan juga atau talen yang lebih besar dan kita kerjakan di meja operasi gitu selama saya berpraktek saya baru sekali sih mengerjakan ini tapi tidak cukup skillful untuk melakukan pemisahan dari rambut-rambut tersebut dengan menggunakan pisau jadi lebih sulit sebenarnya bagi saya untuk mengerjakan FUT ini kemudian rambut-rambut ini dipisahkan dibersihkan dari soft tissue yang jadi kalau masih ada sisa lemaknya itu dibuang kemudian kalau soft tissue kurang rapi tinggal dirapikan atau misalnya terlalu tebal dan seterusnya atau ada rambut yang ter-transeksi atau bulb-nya yang terpotong itu dibuang dibersihkan nah kemudian barulah dikumpulkan hasil dari pemisahan atau pemotongan dari follicle unit tersebut tersebut kemudian dilakukan separasi nah baik FUE dan FUT sama-sama mengerjakan separasi atau pemisahan dari jumlah follicle rambut yang ada di dalam unit tersebut jadi dipisahkan dari single hair kemudian rambut yang jamak itu dua tiga atau bahkan ada yang isinya satu unit itu bisa empat tergantung dari densitas rambutnya ini yang kami kerjakan dulu masih menggunakan kain kasa lembab seperti ini jadi intinya jangan sampai rambut yang sudah dipisahkan atau di ambil dari daerah donor itu kering jadi dia harus dalam kondisi yang lembab nah cara yang baru kami kerjakan adalah dengan menggunakan blok seperti ini jadi talenannya ada ukuran-ukuran seperti ini jadi satu kotak biasanya kita bisa mengisinya lima jadi sambil menghitung berapa jumlah follicle unit yang kita tanam pada pasien jadi berapa yang ter harvesting kemudian ditanam di sisi kanan atau kirinya dibuat berbeda mungkin karena kebotakan di sisi kanan dan kirinya berbeda atau mungkin bisa dibuat juga sama kalau tingkat kebotakannya kiri dan kanan sama ini kemudian setelah diseparasi kita bisa memasukkannya ke dalam implanter jadi ada satu orang yang memasukkan ke dalam implanter ini nah dalam melakukan inserting pada implanter ini jangan menjepit daerah bulbnya gitu jadi kalau misalnya folikernya ke cepit mungkin akan ada kerusakan baik minor maupun nyata terlihat dengan menggunakan lup jadi kita menghindari hal tersebut tetapi kalau dipegang di ujung di daerah hanya batang rambutnya saja itu juga tidak akan bisa membuat folikel unitnya masuk ke dalam implanter jadi biasanya di antaranya jadi di antara soft tissue dan batang rambut yang masih ada tersebut jadi dijepit di sana kemudian dimasukkan kalau menggunakan implanter berarti bulbnya berada di ujungnya jadi dalam posisi kebalikan jadi rambutnya yang masuk ke duluan kemudian bulbnya ada di ujung ini adalah bagaimana kami menseparasi dari follicle unit tersebut karena ini tidak menggunakan kase lembab jadi kami secara berkala menyirami dengan NACL rambut-rambut tersebut karena biasanya karena ruangan tindakan ber-AC jadi lebih cepat kering kemudian jadi secara berkala harus diberikan NACL jadi tidak sampai membuat follicle rendam kenapa tidak dimasukkan ke dalam cawan saja kemudian direndam dalam NACL karena kalau dimasukkan ke situ soft tisunya akan bengkak terisi oleh cairan jadi kemungkinan untuk tegnya juga lebih rendah oke ini ketika sudah dimasukkan ke dalam implanter maka kita menginset dari follicle unit tersebut dengan menggunakan implanter dulu waktu awal saya mengerjakan hair transplant saya masih menggunakan insisi slit jadi menggunakan ujung pisau yang khusus jadi ada memang pisau untuk hair transplant dengan penggangan yang khusus dan membuat lubang sekitar 1,2 milimeter jadi lubangnya lebih besar dan itu sebenarnya ketika kita memasukkan follicle unit ukuran 0,9 itu sangat pas sangat pas karena mungkin ada edema dari jaringan karena suntikan rumah sen kita kemudian apa namanya dari bulbnya juga besar misalnya soft tissue jadi dia cocok 0,9 dengan slit itu 1,2 milimeter tetapi saat ini karena sudah ada pancar jadi lebih mudah ketika jadi ada orang lain lagi yang bekerja untuk memasukkannya ke dalam implanter jadi tinggal yang melakukan implantasi jadi lebih gampang jadi lebih enak buat dikerjakan nah ini adalah salah satu pasien jadi benar-benar rambutnya botak jadi ini daerah pengambilannya sekitar daerah oksipital kemudian juga di daerah temporal dan untuk mengisi daerah parietal kira-kira ini menurut tipe 3 kemudian kita mapping berapa yang mau dimasukkan atau diimplantasi kepada daerah resipiennya biasanya kalau yang ini kan yang sebelah kanannya lebih botak dibandingkan yang kiri lebih mundur hair line-nya jadi lebih banyak kira-kira 400 kemudian ini daerah yang sudah jarang-jarang tetap dimasukkan kira-kira 100 100 dan ini 350 dan kemudian dimasukkan jadi dalam memasukkannya lebih gampang jadi kayak tinggal ditusukkan jarumnya ke dalam daerah donor kemudian arah tusukannya tergantung dari letak rambutnya gitu kalau misalnya di daerah yang lebih ke frontal atau lebih ke anterior itu lebih miring kemudian kalau yang di daerah parietal bisa agak lebih tegak sekitar 45 sampai 60 derajat gitu kalau yang di depan lebih miring lebih sekitar 45 40 30 derajat oke ini bagaimana cara memasukkannya dimasukkan kemudian tinggal didorong saja dan ketika dimasukkan enak nih yang jadi operator implantasi gitu tinggal masukkan cuma kendalanya adalah ketika satu daerah keluar daerah yang banyak maka kita jangan memaksakan untuk memasukkan follicle unitnya ke daerah tersebut gitu jadi ditunggu dulu sampai berhenti perdarahannya kita bisa pindah ke tempat yang lain jadi misalnya dapat banyak gitu ya dalam satu kotak pink tersebut alas pink tadi gitu nah itu kita bisa mapping ini yang 100 untuk atas 100 untuk bawah dan seterusnya kemudian tips dalam mengimplantasi follicle unit tersebut adalah untuk single hair itu biasanya utamakan untuk di daerah-daerah yang pada hair line yang paling anterior gitu jadi bisa disisipkan satu dua baris single hair line disana kemudian setelah itu ke belakangnya itu bisa kita letakkan yang multiple jadi yang jamak bisa dimasukkan disana nah pada kasus saya juga tidak mengerjakan pada kasus-kasus estetik pada kebotakan karena hormonal tapi saya juga mengerjakan mencoba mengerjakan pada kasus rekonstruksi seperti pada pasien ini jadi ada tumor kemudian sudah di ALT di flap kemudian ingin memiliki ALT sama dengan yang kanan kemudian ini matanya sudah merupakan prosesor jadi dia hanya ingin terlihat tampak normal kemudian tips untuk mengerjakan di daerah ALT ini adalah sudut kemiringannya lebih miring lagi jadi bisa sekitar 20-30 derajat jadi lebih tidur lagi implanter slow motion oke jadi slow motion jadi dramatis gitu ya ya jadi sudutnya lebih miring lagi jadi lebih tidur lagi implanter nah ini hasilnya kita isi lebih banyak memang terlihat lebih besar dan lebih tebal gitu yang sebelah kiri tapi saya memperkirakan kemungkinan untuk terjainnya kerontokan adanya gerah rambut yang tidak take kemudian rontok lagi gitu jadi dipadatkan semaksimal mungkin nah dalam hair transplant selama ini memang team coordination itu penting sekali gitu jadi ketika kita mengharvesting ada yang pancer ngambil kemudian ada yang mengharvesting mengambil folikolinit yang sudah diambil dengan pancer supaya tidak hilang gitu kadang-kadang karena ketutupan darah sudah dipancar tapi masih tinggal di sana tidak apa-apa sih tetap bisa tumbuh lagi cuma sayang aja gitu udah kita bikin folikolinitnya udah terpancar kemudian tidak diambil gitu kemudian ketika sudah diambil nanti dimasukkan ke dalam cawan ini kemudian dipisah-pisahkan oleh operator lain gitu ini kebetulan waktu itu saya kerjakan di rumah sakit jadi apa bajunya harus di dalam oka jadi bajunya menggunakan baju oka steril semua tetapi sebenarnya settingan klinik pun office-based surgery juga tidak masalah gitu jadi tidak harus menggunakan baju steril tetapi yang penting adalah sorong tangan atau yang berkontak pada daerah donor resipien itu menggunakan sorong tangan steril nah kemudian saat mengimplantasi juga dikerjakan dengan tim coordination yang baik kemudian yaitu ada yang memasukkan rambut ke dalam implanter kemudian ada yang memberikan dan mengingatkan bahwa ini yang multiple ini yang single hair itu jadi operator implanter saat mengimplantasi itu bisa tahu ini diletakkan di mana kemudian ini dia juga sambil mengatakan bahwa ini yang untuk bagian mana untuk bagian kiri kanan atas atau daerah-daerah atau bisa dinamain juga zona 1 zona 2 zona 3 tergantung teman-teman sejauh mau menggunakan bahasa yang mana oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan kurang lebih saya berharap sedikit terbayang apa yang dikerjakan pada hair transplant sekali lagi saya jarang sekali menggunakan FUT karena baru sekali saya mengerjakan FUT itu karena memang menurut saya bagi saya itu lebih sulit ketika melakukan separasi dari follicle-follicle unitnya memotong-motong follicle unitnya tapi memang lebih gampang lebih enak buat pasien karena sudah diambil satu strip kemudian sudah dicahit pasien bisa ngapa-ngapain tetapi jangka panjangnya rasa sakit rasa ketarik di darah kepala itu sangat mengganggu buat pasien bahkan saya pernah dapat pasien yang sudah pernah dikerjakan FUT kemudian mau melakukan hair transplant lagi dia dia mengeluhkan walaupun sudah 5 tahun jaraknya jadi FUT di tempat lain walaupun sudah 5 tahun jaraknya rasa sakit rasa ketarik itu masih ada masih kerasa jadi pastinya benar-benar trauma untuk dilakukan strip kemudian menginginkan untuk dikerjakan dengan menggunakan metode FUE sekian dokter dan teman-teman sejawat semoga bisa membantu untuk bisa masuk ke dalam ruang tindakan atau workshop virtual ini jika ada pertanyaan boleh disampaikan saya kembalikan ke moderator terima kasih Assalamualaikum Wb Assalamualaikum